Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Karena meskipun kemungkinan ini jarang terjadi, ada beberapa Tianjiao yang masuk ke lantai 9 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak pernah mendengar bahwa markas akan sangat prihatin Master Guanghan berkata, tidak heran kamu sangat menghargainya, tetapi siang wudi juga putra santo teratas Bahkan jika ditempatkan di antara banyak putra suci istana Guanghan saya, itu juga akan menempati peringkat terdepan Namun bahkan jika Kin Chen menerobos ke lantai 9 menara suci kuno, seharusnya sulit untuk mengalahkan siang wudi itu kan Tanya master istana Guanghan mengerutkan kening lagi Master Yeo Guang berkata, jika Kin Chen memperbaiki rantai itu selangkah demi selangkah, dia memang tidak akan bisa melakukannya Tetapi sebelum dia bergabung dengan Tian Gong, dia telah memasuki alam jiwa yang mati, menerobos reruntuhan kuno yang tandus, dan memperoleh warisan klan kuno, dan memadatkan tubuh kuno dewa sunyi Jawab Tuan Suci Yao Guang tersenyum Master istana Guanghan mencibir, namun, tidak sesederhana itu untuk bertahan hidup dalam ilusi Guanghan surgawi ke-33 saya Bahkan jika aku dengan sengaja mengaktifkannya, itu sudah cukup untuk membunuh Tuan dari periode santo akhir, sekarang semua tergantung pada murid Anda Dan jika saya tidak salah, Anda bersedia membela Kin Chen, harus ada alasan lain kan? Cahaya kebijaksanaan melintas di mata istana Lord Guanghan Memang? Saya menghargai Kin Chen ini, tentu saja bukan hanya karena dia mengalahkan Siang Wudi, tetapi juga karena alasan lain, tetapi ini adalah rahasia Tian Gong saya, jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda Jawab Yau Guang, eksekutif kantor pusat prihatin dengan urusan Kin Chen, jadi tentu saja tidak mungkin bagi Tuan Yao Guang untuk memberi tahu Tuan Istana Guanghan Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tanpa diduga, kamu masih tidak berperasaan seperti biasanya Terakhir kali, murid saya telah jatuh banyak Guanghan Manchen seharusnya juga menderita kerugian besar Kali ini, Anda dan saya harus bergandengan tangan, jika tidak, saya takut itu akan mengulangi kesalahan yang sama, dan apakah kamu bersedia Kin Chen mati di sini? Ucap Master Yau Guang Bukan begitu, tetapi dia sendiri yang meminta jalan ini Semuanya tergantung pada takdirnya sendiri Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan dingin Pada saat ini, Kin Chen sudah memasuki alam Surgawi ke-33 Awalnya, arei hantu Guanghan Surgawi ke-33 adalah area paling terlarang di seluruh Istana Guanghan Tapi begitu Kin Chen masuk, lautan tak terbatas muncul di depannya Lautan luas meraung, memicu gelombang besar ribuan meter, dan mengalir ke arah Kin Pada saat ini, Kin Chen tampaknya berada di lautan luas alam semesta Gelombang besar bukanlah gelombang laut sederhana, tetapi gelombang spiritual yang luas, cukup untuk membunuh praktisi teratas Berdiri dalam kehampaan ini, Kin Chen melihat ombak besar yang menyapu di depannya, dan merasa kecil tak berarti muncul dari lubuk hatinya Tapi Kin Chen merasakan aliran gelombang besar ini dalam sekejap, dan mengerti bahwa ini adalah ilusi Mata Kin Chen dingin, dan kemudian dengan keras, dia melawan gelombang besar Dengan kekuatan jiwa Kin Chen saat ini, dia telah mencapai titik tulus, dan dia dapat mempertahankan ketenangan mutlak setiap saat Kuncinya adalah dia yang telah memperbaiki teknik terlarang jiwa surgawi memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan bahkan dapat membentuk sangkar jiwa Memenjarakan prajurit dengan level yang sama Bagaimanapun, Kin Chen baru saja memasuki lapisan surga ke-33 dan ilusi dingin yang luas Apa yang dia temui hanyalah ilusi pertama terluar Jika bahkan ilusi pertama Kin Chen ini tidak bisa menerobos, bagaimana dia bisa sampai di sana? Kin Chen dalam bentuk listrik, dan langsung menembus gelombang besar itu Tiba-tiba, gelombang besar yang tak terbatas menghilang seketika, dan apa yang muncul di hadapan Kin Chen adalah area terlarang yang megah Kabut melonjak, dan ada sedikit bayangan dari gelombang besar Aura suci surga dan bumi yang kuat melonjak antara langit dan bumi Ini ternyata adalah aura urat suci kuno tingkat Saint Master Yang membuat orang mabuk, dan ada keinginan untuk tinggal di sini untuk memperbaiki rantai He he, apakah ini ilusi kedua? Ini tidak cukup kuat, ucap Kin Chen tidak peduli sama sekali Matanya sekeras besi, dan dia tidak peduli tentang aura vena suci kuno dari tingkat Saint Master yang melonjak di sekitarnya Dia terus bergerak maju, tiba-tiba, aura suci surga dan bumi yang kaya di sekitarnya menghilang Setelah melewati ilusi tingkat kedua, Kin Chen merasakan aura suci samar dari peringkat tinggi sage surgawi di sekitarnya Sedikit menganggup, ini hampir sama, area terlarang dari guanghan mansion sedikit lebih kaya daripada miliknya sendiri Rumah gua puncak langit tinggi, ini normal, sayangnya, ini masih ilusi Kin Chen tersenyum sedikit dan terus bergerak maju Dia acuh tak acuh terhadap aura dan pemandangan di sekitarnya Kekuatan jiwanya terlalu kuat, selain itu, dengan teknik menambal langit Dia bisa melihat semua kepalsuan, dan secara alami tahu apa yang benar dan apa yang salah Namun, ini hanya tingkat kedua Setelah itu, alam fantasi surgawi ke-33 akan menjadi semakin menakutkan Bagaimana ilusi formasi yang menjaga area terlarang paling sentral di istana guanghan ini bisa sederhana Saat Kin Chen terus masuk, banyak taman obat spiritual dan sebagainya muncul di depan Kin Chen Tetapi semuanya diabaikan oleh Kin Chen Pada saat ini, Kin Chen melihat tebing Di tebing, ada aura phoenix Seorang wanita ramping berdiri di tebing, dikelilingi oleh cahaya pedang Merasakan Kin Chen mendekat dan membukanya dengan lembut Dengan mata tertutup, itu seperti jiruyu Sao Chen, ucap wanita itu berkata dengan terkejut Air matanya mengalir tiba-tiba Apakah ilusi ini ingin mempengaruhi saya? Hancurkan untukku Ucap Kin Chen berteriak dengan dingin Kesadarannya bergemuruh Dan dengan suara gemuruh, jiruyu yang melonjak tiba-tiba menghilang Menghadirkan pemandangan aslinya Itu memang gunung dengan banyak pohon dan bunga Tenang dan indah Satu-satunya hal yang tidak ada di sana adalah jiruyu Kin Chen menghela nafas Adegan di depannya tampak nyata dan tampaknya telah meninggalkan ilusi Tetapi pada kenyataannya Kin Chen sangat merasakan bahwa adegan di depannya masih dalam ilusi Ini menyebabkan Kin Chen sedikit mengernyit Alam fantasi surgawi ke-33 benar-benar terlalu kuat Dan ilusinya penuh dengan ilusi Ini juga alasan mengapa ilusi surga ke-33 guanghan Dan dapat menyebabkan beberapa tuan sage surgawi puncak bisa tenggelam Langit dan bumi bergerak Alam semesta tidak terbatas Dan seni asal memiliki sejarah panjang Aturan waktu dan hidup selamanya Ucap Kin Chen berbisik dan berkata dalam benaknya Teknik asal keluar, bergemuruh Mewakili asal usul segala sesuatu Memungkinkan Kin Chen untuk melihat semua kepalsuan Dan melihat pemandangan paling nyata Hal yang paling menakutkan adalah aturan waktu Kin Chen Tidak peduli bagaimana dunia berubah Hanya waktu yang abadi Di bawah aturan waktu Kin Chen Tidak mungkin ilusi apapun untuk sepenuhnya menjebaknya Kecuali bahkan waktu dapat berubah Kin Chen mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi Aturan waktu, diri sejati adalah satu Dunia berubah, hanya diri sejati yang tidak berubah Dia terus bergerak maju Menerobos banyak rintangan ilusi Di alun-alun di luar Guang Han Su Yong dan banyak murid istana Guang Han Melihat titik cahaya ditirai spiritual Yang terus menembus ke area terlarang Dan mereka semua mengungkapkan cahaya yang mengejutkan Ilusi tingkat ke-10 Maka Kin Chen telah memasuki sepertiga dari area terlarang dengan begitu cepat Dan telah memasuki posisi ilusi tingkat ke-10 Bagaimana itu mungkin Alam 33 surgawi sangat kuat Dengan ilusi di dalamnya Sejauh yang saya tahu Bahkan beberapa penguasa mendiang sage surgawi tidak akan tahan Kin Chen ini tidak terpengaruh sama sekali Tian Jiao ini benar-benar mengerikan Apakah keinginannya benar-benar kuat Ucap banyak murid terkejut Menutupi mulut mereka Berkedip di mata mereka yang indah Sedikit kejutan muncul di mata lelaki tua Su Yong Bukan tidak mungkin bagi anak ini untuk menembus ilusi tingkat 10 Bagaimanapun Itu adalah arogan surgawi yang dibawa oleh penguasa surgawi dari pekerjaan surgawi Tidak mungkin bagi kepala istana untuk membunuhnya secara langsung Membidiknya dengan sengaja Tetapi meskipun demikian Kecepatan anak ini sangat berlebihan Mata Su Yong berkedip dan berkata Sekarang, mari kita lihat sampai mana anak ini bisa pergi Jika itu adalah murid tertutup Tuan Guang Han Dia sekarang berada di Tanah Suci Yao Chi di area inti terlarang Tempat itu bahkan aku belum pernah masuk Hanya orang suci teratas di istana yang bisa berharap untuk masuk Dia sudah berada di bagian terdalam dari ilusi Belum lagi anak itu Bahkan jika penguasa puncak dari sage surgawi yang terlambat masuk ke dalamnya Itu tidak akan berhasil Karena itu, dia pasti akan gagal Sekarang tergantung pada apakah dia bisa berhasil mundur sebelum dia gagal Di antara mereka, ilusi ke sebelas adalah titik kritis Sebelas pertama adalah tingkat berat yang sama sekali berbeda Sebelas pertama baik-baik saja Seorang di puncak sage tengah surgawi masih diharapkan untuk bertahan hidup Pada lapisan ke-12 Kecuali kekuatan Tuan dari orang bijak surgawi yang terlambat Pasti akan mati Dalam ilusi ke-11 terakhir Bahkan penguasa puncak dari sage surgawi yang terlambat akan jatuh Ucap Suyong, dan dia secara alami mengetahui kengerian surga ke-33 dan arai fantasi dingin Sehingga berspekulasi bahwa Kin Chen dapat menembus ilusi ke-11 paling banyak Untuk melampaui ilusi ke-11, dia pasti akan mati Dan tepat ketika semangat itu melonjak di dalam hatinya Tahap ke-11 dari ilusi berlalu Mata Suyong melewati jejak pemandangan Dan dia tiba-tiba berdiri lalu berkata Anak ini telah melewati tahap ke-11 dan memasuki tahap ke-12 Wajahnya menjadi pucat tiba-tiba Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya Bocah ini masih terlalu naif Dan dia benar-benar masuk ke ilusi ke-12 Sepertinya dia pasti akan mati Sekarang bahkan jika dia ingin mundur Sudah terlambat untuk mundur Ilusi ke-12 Bahkan penguasa sage surgawi yang terlambat akan tenggelam ke dalamnya Bagaimana anak suci kecil ini bisa bertahan? Ucap Suyong sudah khawatir sekarang bahwa jika Kin Chen benar-benar jatuh ke alam surgawi ke-33 Celah pasti akan terjadi antara penguasa cahaya suci dan penguasa istana Dan itu akan segera menjadi pengalaman sesi surga ini Baik Guanghan Manchen dan Tian Gong menderita kerugian besar Dan Tuan Suci Yao Guang datang kali ini dengan jelas untuk menyatukan Tuan Istana Tetapi setelah Kin Chen ini mati Persatuan kali ini tampaknya tidak ada harapan Ucap Suyong menghela nafas Matanya tiba-tiba membulat Lapisan 13 Anak ini bahkan telah melewati 12 ilusi sebelumnya Anak ini bahkan tidak mati dalam ilusi ke-12 Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Suyong hampir pecah Ekspresinya sulit dipercaya Di area terlarang Guanghan Manchen Lapisan ilusi ke-33 adalah batasnya Sebelas lapisan ilusi pertama adalah pinggiran area terlarang Dan sebelas lapisan tengah ilusi sudah menjadi area inti Ada berbagai bangunan, harta karun, dan tempat di mana para orang suci teratas berlatih di Guanghan Manchen Ini sudah menjadi tempat paling kritis Oleh karena itu, susunan magisnya begitu kuat dan menakutkan Setidaknya, Tuan dari Saga Surgawi yang terlambat mungkin tidak dapat bertahan hidup Tapi sekarang, Kin Chen telah benar-benar melewatinya Dan berhasil masuk ke area ini Serta masih membuat kemajuan Saat ini Kin Chen mengerutkan kening di lapisan ke-13 Di depannya ada puncak gunung Di atas puncak ini terdapat banyak gua dan istana Dan gelombang kekuatan ilusi yang menakutkan terus-menerus memengaruhi pikirannya Sejak memasuki tahap ke-12 Kin Chen tidak bisa lagi hanya menggunakan keinginannya untuk melawan kekuatan ilusi yang mengerikan ini Lagi pula, ini adalah area yang bahkan bisa melenyapkan seorang penguasa Saga Surgawi Meskipun kekuatan jiwa Kin Chen kuat Tetapi itu hanya setara dengan tingkat penguasa mendiang Saga Surgawi Oleh karena itu, di sini, Kin Chen akhirnya menunjukkan kemampuannya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, comment, subscribe